Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pagi hari ini Kita akan menuju Semarang Tempatnya ke Tempat Manasik Haji Pelatihan Manasik Haji Di Semarang Tempatnya di Kayasan Pirdaus Fatima Azahrah Kita akan melihat Aisyah yang saat ini Sedang rekhlah Dan akan Berkunjung ke Tempat Pirdaus Fatima Azahrah Mudah-mudahan Dalam perjalanan ini Selantiasa diberikan kesehatan Keselamatan Kemudian juga menjadi Amal Soleh Yang tentunya Kita niatkan Karena ingin Syafar ya Dari tempat ke tempat Yang mudah-mudahan Bukan hanya sekedar Rihlah Tapi senantiasa Menggapai Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendapatkan Pala Silaturahmi Kemudian kita juga Rihlah Rihlah Ruhiyah Insya Allah Mohon doanya Untuk semuanya Mudah-mudahan Kita Perjalanan ini Dapat kenyamanan Kesehatan Dan keselamatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di sini terletak Atau terdapat Firdaus Fatimah Zahra Sebuah tempat Yang disebut dengan Arabian Park Semacam taman Arab Yang didesain Memang khusus Untuk Manasik haji Yang relatif lengkap Mulai dari Masuk gerbang Kemudian Kita berada Seperti yang ditunjukkan Dalam buku ini Ya kita berada Di imigrasi Di desain Persis seperti imigrasi Ketika kedatangan Jemaah haji Maupun Yang mau berumrah Di jadat Selanjutnya Berproses Dengan perjalanan Yang lain Ya Di sini juga Ada tempat-tempat Yang dibuat Ya mirip Dengan replika Ya terutama Replika Jam Masjidul Haram Kemudian Juga ada Replika Masjidul Haram Yang Biasa tempat Masuk Dan ini Menggunakan Bab Malik Abdul Aziz Ya Pintu Raja Abdul Aziz Berikutnya Adalah Ini adalah Replika Kaabah Musyarrafah Ya Dan juga Replika-replika Yang lain Ya Termasuk Di sini Replika Hajar Aswad Replika Maqam Ibrahim Replika Hijar Ismail Replika Sa'i Replika Kamar Mandi Arafah Replika Jamarat Minah Begitahannya Dengan Replika Masjid Nabawi Kemudian Replika Rauduh Juga Ada Di sini Selebihnya Adalah Lebih Ke Replika Beberapa Tempat Belanja Seperti Biasa Dilakukan Oleh Jemaah Haji Atau Jemaah Umrah Di Makkah Maupun Madinah Dua Tanah Haram Ide Yang Sangat Kreatif Ini Memberikan Nilai Tersendiri Bagi Semarang Khusususnya Jawa Tengah Maupun Indonesia Yang Kita Cintai Inilah Nilai-nilai Ketuhanan Yang Mahasa Yang Melekat Dalam Jati Diri Bangsa Indonesia Bahkan Dalam Wisata-wisata Religi Begitu Mencerminkan Nilai-nilai Keagamaan Oleh Oleh Kena Itu Ini Adalah Merupakan Salah Satu Di Antara Cara Kita Mendidik Khususnya Anak-anak Kita Dan Juga Mempersiapkan Para Calon Jemaah Haji Maupun Jemaah Umrah Untuk Bermanasib Atau Berlatih Manasib Di Tempat Seperti Ini Selamat Mengikuti Perjalanan Kami Dan Silahkan Hadir Dan Datang Ketempat Ini Untuk Menikmati Suasana Firdaus Fatimah Zahra Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Nah Kita Juga Di Stempel Disini Ini Seperti Kita Memasuki Bandara Dan Ini Kita Mendapatkan Stempel Dari Motor Fatimah Zahra Disini Ada Istilah Bandara Fatimah Zahra Kalau Persisnya Disana Tentu Saja Bandara Jeddah Saudi Arabia Nah Ini Replika Bandara Di Mana Bandara Jeddah Dan Sekarang Sudah Ada Bandara Yang Jauh Lebih Besar Ya Sudah Dibuka Dibuka Juga Insya Allah Disini Kita Harus Menunjukkan Paspor Ya Kepada Petugas Imigrasi Halo Bapak Oh Sedang Liburan Rupanya Ya Kita Juga Pada Saat Tas Tas Keluar Kopor Maka Kita Silahkan Untuk Mengambil Kopor Masing-masing Insya Ya Kemudian Nanti Diperiksa Dan Kita Nunggu Di Ruang Tunggu Dan Ini Luar Biasa Sebuah Pengorbanan Dan Sekaligus Wakaf Atau Sodokoh Yang Sangat Bermakna Dan Sekaligus Memberikan Nilai Pendidikan Buat Buat Anak Anak Ya Ya Di Bandara Jeddah Kami Biasa Menunggu Di tempat Seperti Ini Dan Ini Tentu Saja Mushollah Yang bisa Digunakan Pada Saat Kita Berlatih Untuk Manasik Ini Mushollah Putra Dan Ini Adalah Mushollah Pria Dan Ini Adalah Mushollah Wanita Ya Kiri Kanan Ini Ada Juga Replika Terkait Dengan Beberapa Tempat Untuk Makan Dan Ini Juga Ada Kamar Mandi Yang Cukup Bersih Disini Ya Ini Bagian Wanita Dan Yang Ini Adalah Kamar Mandi Atau Toilet Untuk Kaum Pria Ya Untuk Pria Disini Dan Begitulah Juga Di Bandara Jeddah Dilengkapi Dengan Toilet Toilet Yang Sangat Bagus Ya Toilet Toilet Yang Sangat Bagus Dan Bersih Ya Persis Memang Ada Yang Seperti Ini Ada Juga Yang Seperti Ini Model Toilet Nah Ini Tentu Saja Para Pemirsa Yang Saya Muliakan Sebenarnya Sebenarnya Disana Disana Juga Cukup Bersih Dan Petugas Setiap Waktu Membersihkannya Tetapi Memang Tidak Mudah Memanage Mengelola Manusia Yang Kalau Sudah Di Bulan Haji Selama Kurang Lebih Dua Bulan Ya Bandara Jeddah Itu Akan Selalu Crowded Padat Dengan Jemaah Haji Dari Seluruh Dunia Dengan Latar Belakang Pendidikan Budaya Serta Kebiasaan Mereka Jadi Memang Ini Memang Bagian Dari Sebuah Proses Pendidikan Terutama Buat Warga Calon Calon Temu Allah Calon Calon Jemaah Haji Diberikan Pendidikan Yang Baik Termasuk Bagaimana Cara Mengelola Kamar Mandi Supaya Tetap Bersih Bahkan Sebelum Menggunakan Dibersihkan Dulu Dan Setelah Menggunakan Pun Dibersihkan Keluar Sehingga Orang Yang Masuk Dia Merasa Nyaman Ini Sekali Lagi Memerlukan Pendidikan Peradaban Etika Dalam Menjaga Lingkungan Ya Seperti Ini Kita Bisa Menikmati Suasana Di Bandara Jeddah Ya Ini Gambar Dari Bandara Jeddah Maaf Gambar Dari Situasi Di Jeddah Ya Nah Di Firdaus Fatima Zahra Ini Juga Kita Bisa Terus Mengikuti Perjalanan Dari Jeddah Kemudian Kita Biasa Menyewa Bis-bis Sudah Disediakan Ya Oleh Pihak Pemerintah Saudi Arabian Jadi Pembayaran Kita Yang Mungkin Nilainya Ada Yang 50 Juta Atau Yang Plus Semuanya Sama Di Seluruh Dunia Itu Sudah Termasuk Alat-alat Transportasi Atau Sarana Transportasi Yang Masih Menggunakan Bis-bis Yang Cukup Bagus Ya Tapi Hari ini Konon Sudah Ada Kereta Cepat Ya Dan Jeddah Ke Madinah Kemudian Jeddah Kemakkah Mukarramah Begitu Hanya Dari Makkah Ke Arafah Ya Saya Sudah Beberapa Tahun Ini Tentu Belum Berhaji Kembali Mudah-mudahan Allah Mentakdirkan Kembali Bisa Berhaji Untuk Kembali Sekaligus Melihat Perkembangan Yang Ada Di Saudi Arabia Yang Diberi Amanat Allah Untuk Mengelola Dua Tanah Haram Yang Tentu Saja Harus Dijaga Kesucian Jangan Sampai Ada Yang Melanggar Kesucian Masjidil Haram Kiri Kanan Kang Damang Apa Kabar Sehat Ini Gedung Apa Hotel Rencana Disewakan Nanti Oh Gitu Jadi Replika Hotel Sebenarnya Kalau disewakan Juga Bagus Jangan Banyak Paling Sepuluh Kamar Ini Juga Lima Kamar Tidak Masalah Sebenarnya Sehingga Orang Kalau Berwisata Ke Semarang Mereka Bisa Menyewa Hotel Hotel Syariah Dan Sekaligus Juga Bisa Menikmati Suasana Manasik Haji Disini Inilah Salah Satu Makna Dan Peradaban Rukun Islam Yang Kelima Pergi Haji Ke Baitullah Assalamualaikum Santri Atau Sedang Abad Santri Santri Dimana Santri Jepara Jepara Sedang Berkunjung Sedang Apa Memang Sengahnya Buat Wisata Atau Untuk Belajar Tentang Haji Ini Contohnya Dua Santri Dari Jepara Pesantian Apa Namanya Almuna Almuna Itu Apa Artinya Almuna Sama Dengan Mina Atau Muna Min Umni Cita Cita Oke Ini Dua Santri Namanya Siapa Habibi Ini Iqbal Dua Nama Yang Sangat Indah Sekali Bagus Sekali Baik Habibi SMP SMA 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 Kelas Satu Kalau Sama SMA Kelas Satu Ada Berapa Orang Yang Datang Kesini Banyak Berapa Mobil Oh Tiga Habis Sudah 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 Pulang Belum Belum Pulang Nanti Ketinggalan Disini Terus Ya Makasih Habibi Sama Ya Assalamualaikum Jadi Memang Kalau Disana Kan Situasinya Sangat Luas Sekali Sehingga Kita Menemukan Pusat-pusat Perbelanjaan Hotel-hotel Dahulu Tahun Sebelum Tahun Berapa Tuh Dua Ribuan Atau Sebelum Tahun Dua Ribu Sepuluhan Masih Ada Yang Namanya Pasar Seng Ya Kayak Begini Seng Karena Memang Di Sekitar Pasar Itu Ditutupi Oleh Seng Seng Yang Sangat Sederhana Kalau Sekarang Sudah Berganti Dengan Pusat-pusat Perbelanjaan Modern Yang Dibangun Oleh Pemerintah Saudi Arabia Atau Para Investor Yang Ikut Membesarkan Dan Membuat Suasana Madinah Menawarah Tembakah Mukarlombah Itu Sedikit Apa ya Dari sisi Nilai sejarah Mungkin Banyak Yang Hilang Atau Terhapus Tetapi Dari Sisi Kondisi Saat ini Tentu Lebih Terkesan Modern Ya Nah Ini Semacam Replika Dari Situasi Di Kota Makkah Terutama Di Dahulu Tahun Dahulu Sebelum Tahun Dua Ribuan Itu Masih Ada Bangunan Bangunan Seperti Kalau Sekarang Sudah Berganti Dengan Apartemen Apartemen Yang Sangat Sangat Megah Sekali Saya Bira Kata Tadi Modern Dengan Lip Lip Yang Sangat Memudahkan Masyarakat Tentu Saja Menghuni Tempat Itu Dengan Sistem Dan Konsep Perhotelan Yang Menggambarkan Suatu Hospitality Keramah Tambahan Berbagai Hotel-hotel Mewah Dan megah Secara Internasional Hadir Di Kota Makkah Maupun Madinah Termasuk Kota-kota Yang lain Jeddah Dan Juga Di Riob Tapi Di Kota Makkah Maupun Madinah Itu Terdapat Hotel-hotel Yang sangat Sangat Mewah Sebenarnya Ini Replika Jam Kalau Sekarang Jam Itu Di Makkah Makkah Tentu Dengan Sebuah Hotel Yang Disebut Dengan Hotel Zam-zam Ya Zam-zam Hotel Ya Dan Di Atas Menara Hotel Itu Ada Jam Yang Sangat Besar Mungkin Terbesar Di Seluruh Dunia Ini Adalah Replika Ya Masjidil Haram Ya Replika Masjidil Masjidil Haram Ini Ini Salah Satu Tempat Masuk Yaitu Pintu Al-Malik Abdul Aziz Atau Raja Abdul Aziz Biasanya Biasanya Juga Disundahkan Kalau Kita Masuk Di Pintu Babu Salam Ya Ini Sekali lagi Replika Kaabah Itu Cukup Menarik Dan Cukup Representatif Ya Kalau Kalau Kita Lebih Dekat Lagi Kita Lihat Sebelah Lengkap Replika Ini Nah Bagi Masyarakat Indonesia Biasanya Kita Datang Dari Arah Rukun Yamani Rukun Itu Bisa Disebut Dengan Dinding Atau Sudut Gitu Dimana Sudut Ini Ya Mengarah Ke Kawasan Daerah Atau Kawasan Negara Nah Ini Adalah Bagian Rukun Yamani Rukun Yamani Kalau Ditembak Garis Lurus Sudutnya Itu Nanti Akan Melalui Kawasan Yaman Dan Itu Tepat Sekali Secara Biografis Presisinya Sangat Tepat Sekali Ya Tepat Dengan Sebuah Gunung Di Sana Dan Itu Ditunjuk Oleh Salah Satu Rasulullah S.W. Padahal Nabi Saat Itu Tidak Pernah Mengukur Seperti Apa Apakah Sampai Ketempat Tersebut Atau Tidak Tapi Seperti Itulah Mujizat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul Tercinta Nah Ini Mulai Dari Sini Dan Mulai Tawaf Jadi Begitu Masuk Kita Mengucapkan Doa Masuk Dan Begitu Melihat Dan Menatap Ka'bah Itu Juga Ada Doanya Dan Doa Diantaranya Allah Masjid Hadha Al-Bayta Taqiman Watasripan Watazima Wa Mahabah Diantara Akhirnya Allah Ya Tambahkanlah Ya Kepada Ka'bah Ini Kemuliaan Keagungan Dan Juga Haibah Ya Wibawa Dan Harismanya Begitahannya Dengan Semoga Kau Tambahkan Kepada Orang Yang Berhaji Kepadanya Dan Berumrah Kepadanya Juga Mendapatkan Keagungan Ini Nah Ini Mulai Dari Sini Ya Kita Mulai Mutar Dengan Mengangkat Tangan Kalau Jauh Ya Mengangkat Tangan Dari Jauh Kita Mengatakan Bismillah Ya Allah Kalau Sempat Mencium Dan Situasinya Relatif Lengang Begitu Tidak Padat Kita Disundahkan Untuk Mencium Hajar Aswad Ini Replika Hajar Aswad Yang Sekarang Gambarnya Agak Patah Patah Kenapa Sebab Dahulu Sempat Jatuh Dan Kemudian Diangkat Rasulullah S.A.W. Yang Hampir Saja Menimbulkan Semacam Perpecahan Kalangan Bangsa Arab Karena Setiap Suku Ingin Dan Merasa Berhak Untuk Mengangkat Batu Kembali Ketempatnya Semua Walaupun Mereka Dalam Suasana Yang Tidak Beriman Pada Allah Tapi Mereka Masih Menyisahkan Peradaban Keagungan Pada Saat Mereka Mengangkat Batu Al-Aswad Ya Atau Hajar Aswad Untuk Dikembalikan Ketempat Akhirnya Saat Rasulullah S.A.W. Ditunjuk Oleh Mereka Atau Memecahkan Persoalan Ini Siapa Yang Pertama Kali Datang Di Malam Hari Kesini Maka Itulah Orang Yang Berhak Mengangkat Batu Tersebut Dan Ternyata Rasulullah S.A.W. Adalah Yang Pertama Kali Ya Akhirnya Mereka Sepakat Nabi Muhammad Menjadi Seorang Hakim Tentu Saja Sebelum Beliau Mendekatkan Wahyu Waktu Waktu Akhirnya Beliau Siapkan Semacam Kerudung Begitu Atau Selendang Segi Empat Yang Batu Itu Diangkat Dan Setiap Suku Memegang Pinggirnya Begitu Didekatkan Ketempat Batu Baru Rasulullah S.A.W. Meletakkan Kembali Di Tempat Semua Itulah Isyarat Rasulullah S.A.W. Pertama Menyatukan Bangsa-bangsa Di Dunia Nabi Muhammad Selalu Mengajak Dan Membawa Kita Kepada Satu Kesatuan Dan Sekaligus Memberikan Solusi Terhadap Berbagai Persoalan Terutama Berbagai Perpecahan Yang Mungkin Terjadi Dalam Kehidupan Manusia Khususnya Umat Islam Nah Inilah Yang disebut Dengan Makam Ibrahim Biasanya Di Dalam Ada Replika Tempat Berdirinya Nabi Ibrahim Kalau ini Tentu Tidak Ada Tetapi Seperti Kira-kira Replika Hari ini Nah Kemudian Nanti Setelah Saing Tujuh Putaran Selesai Baru Kita Atau Setiap Para Jemaah Haji Atau Umrah Setelah Kawab Kemudian Disunahkan Solat Di Belakang Makam Ibrahim Ibrahim Nah Dalam Putaran Pertama Kita Berada Di Satu Putaran Yang disini Ada Namanya Hijri Ismail Hijri Ismail Itu Disebut Hijrun Artinya Semacam Kamar Ismail Yang Sering Ditempati Oleh Ismail Dan Keluarganya Untuk Tinggal Di Sekitar Ini Nah Kemudian Terus Sambil Membaca Doa Kalau Tidak Hafaz Cukup Dengan Membaca Subhanallah Alhamdulillah Wala Ilaha Illa Allah Allah Akbar Terus Ya Ini Baru Satu Putaran Ya Kemudian Di Putaran Ini Ya Begitu Masuk Kembali Ke Rukun Yamani Nah Disini Kemudian Ya Kita Berdoa Wabana Atina Fidunya Hassanah Wafil Akhirati Hassanah Wafil A'adzab Banda Ya Farah ulama Tentu Sudah Memberikan Juga Bimbingan Setiap Putaran Ada Doanya Dan Itu Mustahhab Sesuatu Yang Disukai Al-Fara Ulama Ya Tidak Persis Tekstnya Seperti Dicontohkan Al-Rasulullah S.A.W. Ya Rasulullah Lebih banyak Memperbanyak Dikir Bahkan Dibibaskan Kita Untuk Membaca Dikir Apapun Terutama Membaca Al-Quran Nah Pada Putaran Ketujuh Begitu Selesai Tadi Boleh Kita Mencium Hajar Aswad Atau Cukup Mengatakan Ya Bismillah Ya Allah Selesai Sesudah Itu Kemudian Minum Zam-zam Alhamdulillah Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Sumur Yang Biasa Dikunjungi Sampai Kebawah Tetapi Cukup Mengambil Air Zam-zam Karena Sunnah Bukan Kesumur Zam-zam Tapi Meminum Air Zam-zam Yang sudah Disediakan Pemerintahan Saudara Begitu Lengkap Di setiap Langkah Kita Akan Ada Namanya Zam-zam Nah Setelah Itu Kemudian Kita Kembali Dan Salat Disini Dua Rukaat Di belakang Ini Kalau Tidak Bisa Dimanapun Yang penting Di belakang Mokam Ibrahim Setelah Ini Baru Kita Naik Dan Masuk Ke Untuk Menunaikan Saing Ya Tujuh Balik Mulai Dari Bukit Sofa Mulai Dari Sofa Itu Bukit Sofanya Dan Lumayan Jauh Dari Sofa Mulai Satu Balik Marwah Balik Yang Kedua Ketiga Empat Lima Enam Tujuh Terakhir Di Bukit Marwah Setiap Kita Naik Bukit Ya Itu Ada Doa Tersendiri Ya Dan Diatasnya Kemudian Kita Menghadap Qiblat Ya Seraya Dilanjutkan Berdoa Kembali Kepada Allah SWT Terutama Doa Mengenang Siti Hajar Ya Atau Hajar Alayhi Assalam Ketika Dia Lari-lari Naik Naik Ke Bukit Sofa Kemudian Kembali 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 Marwah Untuk Mencari Dan Melihat Barangkali Di sekitar Ini Ada Yang Namanya Apa Itu Air Atau Perbekalan Yang Ada Ya Nah Selanjutnya Kita Lihat Bukit Sofanya Di Sini Nah Ini Kita Pada Di Sekitar Tempat Saing Ya Sekitar Tempat Saing Mestinya Sebelah Sana Mengarah Kesana Ya Nah Sekarang Tentu Sudah Banyak Juga Alat-alat Yang Memudahkan Ya Masyarakat Kalau Yang Sakit Dan Yang Sebagainya Ya Nah Disini Pada Saat Kita Melewati Tempat Yang memang Sudah Dikasih Warna Hijau Kalau Disini Replikanya Hijaunya Di Atas Ya Nah Itu Kita Kembali Lari-Lari Ya Disini Lari-Lari Ya Rabbik Fir Warham Ya Dan Wata Jawas Ya Amma Ta'alam Inna Kata'alam Wala Mala Nala Rabbik Fir Warham Dan Seterusnya Ya Semoga Allah Mengampuni Dan Seterusnya Sementara Berakhir Jalan Kembali Baru Naik Ke Bukit Sofa Ini Bilangan Pertama Kemudian Tadi Masuk Bilangan Kedua Naik Lagi Kemar Wah Yang Tadi Ini Masuk Lagi Ketiga Empat Lima Tujuh Kembali Kesana Yaitulah Kira-kira Gambaran Singkat Dari Manasib Haji Maupun Umrah Kalau Haji Itu Dilanjutkan Nanti Dengan Atau Diawali Sebenarnya Haji Itu Dari Seluruh Jemaah Berangkat Ke Arafah Di Kawasan Arafah Itulah Baik Di Bukitnya Maupun Yang Lain Atau Biasanya Haram Arafah Kita Mulai Dari Waktu Duhur Sedapat Mungkin Harus Dia Dan Hadir Di Tempat Sesakit Apapun Walaupun Dia Di rumah Sakit Biasanya Tetap Di Bawa Ketempat Itu Walaupun Hanya Setengah Jam Atau Satu Jam Setelah Itu Dibawa Kembali Ke Rumah Sakit Kenapa Karena Itu Rukun Yang Tidak Boleh Semua Sekali Tertinggal Apalagi Ditinggalkan Walaupun Hanya Beberapa Waktus Baik Itu Saja Sementara Sesudah Dari Arafah Kemudian Nanti Di Malam Harinya Bada Isya Mulai Turun Kemudian Kemudian Masuk Minah Boleh Istirahat Dulu Kemudian Lempar Jumrah Pagi Harinya Tiga Kali Jumrah Wulah Jumrah Ustaz Dan Jumrah Yang ketiga Nah Sesudah Itu Baru Dia Boleh Tahalul Nah Kalau Umrah Tentu Tidak Ada Itu Semuanya Umrah Selesai Dari Sahih Kemudian Tahalul Dicukur Sedikit Nah Baru Selesai Dan Dia Boleh Melepas Bagian Yahram Dan Berganti Dengan Bagian Yang Baik Saya Kira Itu Sementara Nanti Dia Hari Minah Dia Jumrah Atau Hari Kedua Dan Hari Bukan Atau Dan Hari Kedua Serta Hari Kedua Itu Yang Harus Disempurnakan Di Dalam Haji Lengkap Tentu Silahkan Dibaca Bukunya Dan Yang Terbaik Tentu Saja Niatlah Segera Untuk Allah Takdirkan Dia Bisa Berumrah Dan Berhaji Kebaik Dengan Kesungguhan Kita Misalkan Kita Mulai Dengan Mendaftarkan Diri Menabung Sehingga Kita Dapat Kuota Atau Dapat Sip Istilahnya Itu Pertanda Bahwa Kita Punya Persiap Walaupun Tentu Saja Itu Kapan Saja Kita Mendapatkan Riski Bisa Tidak Kita Diwajibkan Untuk Segera Menanaikan Dimpada Haji Ya Baik Sudah-sudah Sekalian Bisa Yang berbahagia Inilah Contoh Dan Gembaran Replika Gertaus Fatima Samsam Cukup Menarik Relatif Sempurna Dibandingkan Dengan Lain-lain Yang Saya Kunjungi Selamat Mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sedap Nн apoyam Set majority Fòng S sigue Tentu Continuar anniversary Tentu '? selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa like share subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Sabrudin jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati